Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hanya seorang ibu yang baru ditinggalkan suaminya karena penceraian. Dia dikaruniakan anak tiga orang yang masih kecil-kecil. Si ibu ini tidak memiliki pendidikan dan telah bersusah payah mencari pekerjaan. Namun tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Beban yang dia tanggung terasa berat dipikul untuk memenuhi kehidupan mereka. Apalagi mereka mengontrak rumah yang belum dia bayar kontrakannya. Si yang punya rumah sudah beberapa kali meminta uang kontrakan rumahnya. Karena beban itu akhirnya si ibu fikir untuk mengakhiri hidupnya dan anak-anaknya. Dia memilih racun dan memberi racun itu kepada anak-anaknya. Dan sesudah dia melihat anak-anak yang meninggal, kemudian si ibu meminum racun itu untuk mengakhiri hidupnya. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di Injil Matius pasal 11 ayat 28. Demikian begini. Marilah kepadaku semua yang iklusu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, perkataan itu ditawarkan Tuhan Yesus kepada kita yang sedang menghadapi beban berat dalam kehidupan di dunia ini. Dia mampu untuk meringankan beban yang sedang dipikul oleh kita manusia. Apapun jenis beban yang kita hadapi. Kepedulian Tuhan Yesus kepada yang dikasihnya, menunjukkan kepeduliannya kepada orang yang mengasihi. Untuk itu, maukah kita datang kepada Tuhan Yesus mengutarakan kelebihan dan beban yang sedang kita pikul kepada Tuhan Yesus? Mungkin ada beberapa orang sangsi atas kuat kuasa Tuhan. Bila dia mengutarakan bebannya kepada Tuhan. Atau dia merasa malu mengutarakan beban yang sedang dipikulnya. Namun dalam perkataan Tuhan Yesus ini menyatakan bahwa beban dan kelebihan apapun yang kita hadapi. Maka akan ada jalan keluar yang diberikan Tuhan Yesus kepada umat yang dikasih Tuhan. Sedara yang dikasih Tuhan, banyak saksi-saksi iman yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan kelegaan pada saat dia menghadapi keseluruhan hidup. Namun ada juga orang yang tidak sabar saat menghadapi keseluruhan hidup. Akhirnya dia pergi kepada orang yang dapat meringankan sementara. Namun dia kemudian hari semakin terbebani. Seperti kejadian mahasiswa yang terikat pinjaman yang lain. Dan akhirnya dia melakukan suatu pindakan pidana pembunuhan kepada temannya mahasiswa. Mungkin saat itu masalah pinjol terselesaikan. Tetapi dia menghadapi masalah lain yaitu masalah hukum yang dapat dipenjara dalam waktu yang lama. Kali ini dapat dikatakan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Menyerahkan pertumbuhan kita kepada Tuhan. Maka kita harus dapat dengan sabar dan taat dalam proses penyelesaian masalah. Maka di saat yang tepat masalah itu akan terselesaikan. Seperti kata Musa kepada bangsa Israel. Tuhan akan luar perang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pertanyaan 14 ayat 14. Serahkanlah segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak dengan cara. Tuhan memberkati. Tuhan akan bertindak dengan cara.